Intro Forbes resmi merilis daftar orang terkaya di dunia di tahun 2021 ini Untuk daftar orang terkaya di Indonesia, nama-nama lama masih tetap menghiasi Sebut saja, Duhu Hartono yang masih menjadi orang terkaya di Indonesia Berikut ada 10 daftar orang terkaya di Indonesia yang kami kutip dari Forbes Nomor 10 Joko Susanto Joko Susanto merupakan pendiri jaringan retail Alphamart yang memiliki kekayaan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat Pada tahun 2020, ia masuk daftar orang terkaya di Indonesia di urutan nomor 19 Divisi propertinya bernama Alphalan yang mengoperasikan Omega Hotel Dia adalah ke-6 dari 10 bersaudara Umur 17 tahun, dia sudah berjualan di pasar tradisional Jakarta Nomor 9, Mokhtar Yadi dan Family Sebelum dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses Mokhtar Yadi, pendiri dan chairman Lipo Group, dikenal sebagai bankil kawakan Di tangannya, 4 bank bertransformasi menjadi bank besar Mokhtar Yadi jadi orang dibalik kesuksesan Bank Buana Yang kini menjadi Bank Uop Indonesia, Bank Panim, Bank BCA, Bank CMB Niaga Nomor 8, Theodor Rahmat Pria kelahiran Majalengka, 15 Desember 1943 ini, mendirikan Triputra Group pada tahun 1998 Yang bergerak di bidang agribisnis, manufaktur, pertambangan, distribusi otomotif hingga logistik Namun legasi yang ditorekannya di industri justru jauh lebih besar dari itu Salah satunya adalah PT Astra International TBK Dimana Teddy ikut merintisnya sebagai karyawan yang kelima belas pada tahun 1968 Nomor 7, Jerry N.G Jerry adalah nama yang tak asing lagi di dunia perbankan Ia sudah lama malang melintang di industri kewangan nasional Ia merupakan orang dibalik kesuksesan Bank BTPN Yang kini sudah merger dengan Bank Sumitomo di Indonesia Kemudian, ia keluar dari BTPN setelah bank tersebut merger dengan PT Bank Sumitomo Jerry memilih untuk menjadi entrepreneur dengan mengakuisisi PT Bank Artos atau Arto Dan menjadikannya bank digital dengan nama baru yaitu PT Bank Jago Nomor 6, Edy Kusnadi Sari Atmaja Edy adalah satu pengusaha yang berhasil di industri pertelevisian Bisnis itu dimulai dari MT Group Di bawah kemimpinannya, pada tahun 2006 Aset yang dimiliki PT Surya Citra Media TBK atau SCMA Yang menaungi SCTV mampu merauh keuntungan hingga senilai 1,82 triliun Penjualan bersihnya mencapai 1,2 triliun Keluarga Edy Kusnadi mampu menguasai saham SCTV sebesar 78,9% Setahun sebelumnya, Edy membeli saham SCTV dan mayoritas kepemilikan Surya Citra Media berada di tangan Edy Selain itu, Edy Kusnadi membeli saham dari PT Citra Bumi Sanca milik Harry Pribadi Serta PT Indika Multimedia milik Agus Lasmono putra salah satu pendiri SCTV Nomor 5, Tahir dan Family Tahir terlahir dengan nama Ang Chuen Ming di Surabaya 26 Maret 1952 atau berumur 66 tahun sekarang Usaha yang dilakoni Tahir di bawah bendera Mayapada Group meliputi perbankan, media cetak dan TV berbayar Perperti, rumah sakit dan rantai toko bebas pajak, dati free shopping Nilai kekayaan Tahir diperkirakan mencapai 3,5 miliar atau sekitar 51 triliun rupiah Nomor 4, Kairul Tanjung Pendiri dan pemilik JT Corp ini memiliki reputasi panjang di dunia bisnis Tidak salah rasanya jika kekayaan yang diperolehnya meningkat dari 2020 ke 2021 ini Tahun lalu, posisinya ada di nomor 9 orang terkaya Indonesia Kini namanya melejit ke posisi ketiga Kairul Tanjung, kelahiran Jakarta 16 Juni 1962 Merupakan jebulan kedokteran Gigi Universitas Indonesia Kairul yang merupakan anak dari seorang wartawan itu Memulai bisnisnya dengan membuka peralatan kedokteran dan laboratorium Namun kemudian bangkrut Terus Gigi, ia bersama 3 rekannya Kemudian mendirikan PT Pariarti Sindutama pada tahun 1987 Sebelum akhirnya berpisah dan mendirikan usaha sendiri Usaha itulah yang kemudian dinamakan para grup Yang kemudian berubah menjadi Citi Scorp Nomor 3 Prajogo Pangestu Prajogo Pangestu Seorang Taipan yang lahir di Sambas, Kalimantan Barat Dengan nama Pangjom Pen Ayahnya bernama Pang Xiu Ong Yang bekerja sebagai penyadap getah karet Di Kalimantan, ia bekerja menjadi sopir angkutan umum Ketika sedang menjalani hari-harinya sebagai sopir Di tahun 1960-an Prajogo bertemu dan berkenalan dengan pengusaha kayu Asal Malaysia bernama Bong Sun On Atau Burhan Urai Disinilah nasibnya mulai berubah Beberapa tahun bekerja Ia banting setir menjadi pengusaha Bisnisnya terus meningkat Hingga bekerja sama juga dengan anak-anak Presiden Soeharto Dan pengusaha lainnya Demi memperlebar bisnisnya Bisnisnya dengan bendera Barito Group Berkembang luas di bidang petrokimia Minyak sawit mentah Property Hingga perkayuan Di tahun 2007 Barito Pasifik menguasai 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri Yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2008 Perusahaan mengakuisisi PT Tri Polita Indonesia TBK Pada tahun 2011 Chandra Asri pun Merger dengan Tri Polita Indonesia Dan menjadi produsen petrokimia Terintegrasi terbesar di Indonesia Nomor 2 Michael Hartono Michael Bambang Hartono Merupakan orang terkaya kedua di Indonesia Michael punya hobi bermain berje Dan mendapat medali perunggu di Asian Games kemarin 2018 Michael Hartono Kekayaannya Hampir sama dengan R. Budi Hartono Yakni Berasal dari BCA Dan Jarum Nomor satunya adalah R. Budi Hartono R. Budi Hartono Dan saudara kandungnya Michael Hartono Yang kekayaannya dipisahkan Adalah dua orang terkaya di Indonesia Kekayaan keduanya ditopang dari Bisnis Bank Yakni PT Bank Sentral Asia TBK Atau BCA Dan perusahaan rokok Jarum Ia juga memiliki brand alat elektronik Seperti Pulitron Real Estes Di Jakarta Dan perusahaan Gaming Itulah daftar terbaru Orang terkaya di Indonesia 2021 Beserta hartanya Sekian dari saya Apabila Anda suka dengan video ini Silahkan klik like Subscribe Dan share juga Untuk teman-teman Anda Dan juga ketuk juga Tombol loncengnya Agar Anda tidak tertinggal Berita terbaru dari kami Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Semoga sukses Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!